Yuhuuu, ada yang pernah dengar istilah santri perner? Itu loh, santri yang menjadi pengusaha. Yap, makin banyak saja santri perner di sekitar kita. Gak hanya belajar mendalami ilmu agama Islam, banyak pesantren mengajarkan ilmu wira usaha untuk para santrinya. Ini buktinya, pesantren di Kabupaten Bandung mengajari santrinya berwira usaha di bidang pertanian. Hasil sayurannya sudah terjual di banyak supermarket loh. Santri perner asal Cirebon bahkan sukses menderikan pabrik kecap dengan ratusan karyawan. Kalau pesantren modern di Nganjuk, Jawa Timur ini mengajak para santrinya membuat minuman kesehatan dari kacang kedelai. Nah, mau tau kan bagaimana bekal wira usaha ini mereka dapatkan di pesantren? Lalu manfaat apa lagi yang didapatkan untuk para santri ini? Yuk, kita tonton sampai habis di Laptop Si Unyil hari ini. Laptop Si Unyil Tapi juga belajar menjadi seorang entrepreneur alias wira usahawan. Salah satu pesantren yang telah banyak melahirkan santri perner adalah pesantren gontor. Bahkan pesantren ini mendirikan forum bisnis untuk para alumninya. Keren! Ini dia, Haji Sefi Hijri Liyaman, alumni pesantren gontor tahun 1995 yang sukses berwira usaha. Mendirikan pabrik kecap di Cirebon, Jawa Barat. Nah, mau tau bagaimana usaha pabrik kecap milik Om Sefi ini? Kenapa kecap jadi pilihannya ya? Let's go! Ikuti Unyil terus! Kecap merupakan bahan makanan hasil fermentasi kedelai hitam. Nah, makanya kita mulai dari tempat fermentasi kedelainya dulu yuk. Rebus kedelai jadi tahap awal. Lamanya sekitar 2,5 jam. Kecap merupakan bahan makanan penting buat orang Indonesia. Khususnya di Cirebon yang punya makanan khas nasi jamblang. Kecap digunakan untuk masak salah satu lauk nasi jamblang, yaitu sayur tahu. Peluang inilah yang dimanfaatkan Om Sefi. Dia mendirikan pabrik kecap ini tahun 2005 saat usianya 30 tahun. Nah, kacang kedelai yang sudah kering, lanjut kita taburi bubuk ragi. Bahan untuk membantu proses fermentasi. Simpan di ruang tutup sampai terbentuk jamur. Eh, tenang. Aspergillus wenti merupakan jamur yang baik untuk kita konsumsi. Setelah satu minggu, jamur yang berwarna putih ini sudah terbentuk nih. Yuk, kita bersihkan. Lanjut ke tahap utamanya ya, yaitu fermentasi. Gunakan tong dari kayu jati ini untuk meredam kacang kedelai dalam larutan garam. Satu tong besar ini bisa menampung 30 kg kacang kedelai lho. Rendam selama 2 bulan. Waktu yang lama ini membuat kacang kedelai terpecah. Lalu terbentuk asam amino. Sehingga aromanya wangi dan bercita rasa enak. Tadah, ini nih hasilnya. Hmm, mirip dengan tau cohasci anjur ya. Lanjut ke pabriknya yuk. Ada sekitar 350 karyawan yang bekerja di pabrik kecap ini lho. Nah, sari kedelai hitam hasil fermentasi siap kita masak. Api besar menjadi syarat untuk memasak bahan-bahan kecap. Rebus gula merahnya dulu ya. Bahan baku penting dalam pembuatan kecap ini berasal di sekitar pabrik. Wih, ikut membantu usaha di sekitarnya nih. Setelah gula merah mencair, baru deh kita masukkan cairan sari kedelai hitam. Oh iya, sebelumnya sudah dicampur garam dan aneka rempah. Masak sekitar 2 jam sampai matang. Karena apinya harus besar, ruangan ini jadi panas banget nih. Yuhuu, kecapnya sudah jadi deh. Lanjut kita kemas yuk. Masukkan 600 ml kecap ke dalam botol ini ya. Eh, ada juga yang dikemas dalam plastik tuh. Selama 12 tahun berdiri, pabrik ini punya kapasitas produksi yang lumayan besar. Sehari bisa menghasilkan lebih dari ribuan botol kecap. Mantap! Untuk menjaga kualitas kecap yang baik, lakukan uji kekentalan dan kadar protein kecap. Menghasilkan produk yang halal dan toyip penting banget bagi Om Sefi. Kecap gak hanya bikin sedap makanan, kandungan nutrisinya juga oke banget loh. Mulai dari zat besi, vitamin A, dan pastinya protein. Semuanya bagus kita konsumsi. Keberhasilan Om Sefi mendirikan pabrik kecap ini gak lepas dari peran pesantren Gontor tempatnya belajar. Om Sefi juga tergabung ke dalam forum bisnis Gontor yang sampai saat ini sudah beranggotakan ratusan orang. Forum bisnis ini diharapkan bisa menjadi pusat informasi bagi para alumni yang berprofesi sebagai wira swasta. Wah sudah berahlak mulia, bekal agama tinggi, dilengkapi dengan jiwa wira usaha. Beuh keren banget deh. Semakin banyak santri perner di Indonesia, pastinya bisa membantu perekonomian masyarakat kita nih. Ayo siapa yang mau menjadi santri perner seperti Om Sefi? Nah ini nih Pak Uga yang namanya Kedela Hitam. Bukan yang kayak tadi Pak. Oh jadi kayak gini ya Den. Baru tahu nih Pak Uga. Oh iya, gimana Pak? Sudah percayakan kalau santri bisa juga jadi pengusaha? Iya Den, hebat banget. Pak Uga aja mau jadi pengusaha, gak kesanpean-kesanpean Den. Ah Pak Uga tidur melulusi di pos ronda. Gimana mau jadi pengusaha? Oh Den Unyil, kan ngantuk Den habis ngeronda. Tuh kan, mulai semulu lagi, kayak bajai. Sekarang Unyil ajak kalian ke pesantren modern Al-Itifak. Lokasinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gak hanya mencari ilmu agama saja loh. Para santri di sini juga belajar ilmu pertanian, beserta bisnis mengelola hasil pertaniannya. Ini nih buktinya, sayuran segar hasil kelola para santri yang siap dikirim ke supermarket. Hmm jadi penasaran, kenapa pesantren ini memilih bidang pertanian menjadi kurikulum wajibnya? Lalu hasil pertaniannya apa saja ya? C'mon, ikuti Unyil. Yuk, kita kenalan sama beberapa santri di pesantren Al-Itifak. Ada Adam, Rizky, Taufik, Fuad, dan Kang Mudrik. Hari ini mereka mau panen wortel loh. Oh iya, pesantren ini berdiri sejak tahun 1934. Dan baru pada tahun 1970, memadukan pelajaran agama dengan agribisnis. Alasannya, karena lokasi pesantren di daerah dataran tinggi, cocok untuk pertanian aneka sayur. Selain itu, para santri jadi punya bekal berwirausaha dalam bidang pertanian. Pesantren ini punya lahan seluas 14 hektare untuk menanam 25 jenis sayuran loh. Wow, makanya gak heran kalau hasil panennya juga banyak. Seperti sayuran sumber vitamin A ini nih, sekali panen bisa menghasilkan 200 kilogram loh. Oh iya, semua santri ikut terlibat mulai dari tanam benih sampai panen. Wih, keren! Nah, Adam dan kawan-kawan mau belajar tanam daun bawang nih. Masukkan bibit usia satu minggu ke dalam lubang. Beri jarak tanam sekitar 30 cm ya, agar daun bawang tumbuh sempurna. Nah, ini dia bawang daun yang siap kita panen. Usianya sudah 90 hari. Ukurannya pun sudah tiga kali lipat dari ukuran bibit. Wih, para santri perempuan juga gak mau kalan nih. Najwa, Fitriah, Sri dan Manda juga belajar cara panen dan merawat tanaman stroberi. Udara sejuk dataran tinggi, sangat cocok untuk pertumbuhan stroberi. Merawatnya sederhana loh. Cukup semprot air untuk hilangkan hama dan cabut beberapa daun kering. Eh, eh, ini ada rame-rame apaan nih? Oh, ternyata ini bagian kemas sayuran segar. Mulai dari sortir hasil panen, timbang dan kemas, dilakukan oleh para santri senior berusia di atas 17 tahun. Ada sayuran yang dikemas untuk paket masakan seperti paket sayur lodeh ini nih. Tiap bulan 10 ton sayuran dijual ke beberapa supermarket modern di Bandung dan sekitarnya. Wow, keren! Hasil usaha pertanian ini bisa untuk membiayai makanan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari para santri. Mantap! Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat muslim. Di sana dikatakan bahwa tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman untuk dimakan oleh manusia, binatang, ataupun burung. Melainkan itu adalah untuk memberikan sendekah hingga akhir kiamat. Sembilan dari sepuluh pintu rizki itu berasal dari perniagaan atau perdagangan. Maka dari itu, dari hasil pertanian yang dikelola oleh santri nanti akan dijual. Dijualnya itu ke mana? Tidak hanya ke pasar tradisional. Kita juga coba masukin barang-barangnya itu ke pasar modern, yaitu supermarket. Yap, setelah lulus dari pesantren, para santri tidak hanya punya bekal agama dan berakhlak mulia saja, tapi juga bekal wira usaha. Bahkan sudah terbukti, banyak santri lulusan pesantren ini berhasil menjadi entrepreneur di bidang pertanian. Hebat! Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumusia mukamaku tiba ala ladzina minkoblikum la'alakum tatakun. Waduh, Pak Ogah kenapa buru-buru tidur begitu? Bangunin aja ah. Pak, Pak Ogah, bangun pak. Masa pagi-pagi udah tidur di masjid sih pak? Aduh, Den Unyil, Pak Ogah ngantuk banget nih. Abis sahur tadi, gak sempat tidur, Den. Baru sempat sekarang. Yee, Pak Ogah. Bentar aja, Den. Bulan puasa, waktunya kok cuma diisi buat tidur aja. Sayang banget pak. Baca Al-Quran dong pak. Atau, ikut panen sayur aja yuk. Terus nanti bisa kita jual pak. Jual? Bisnis dong kita. Kalau urusannya gitu sih, Pak Ogah jadi seger, Den. Hahaha. Yuh, Pak Ogah bantuin, Den. Siapa tahu kita bisa jadi pengusaha sukses, ya kan? Ayo, Den. Di mana kebun sayurnya? Uh, Pak Ogah nih. Jadi mendadak langsung semangat gitu kalau ngomongin bisnis. Hihihi. Unyil mau berbuka puasa dengan olahan dari bubuk kacang kedelai instan. Teman-teman sudah tahu belum? Kalau bubuk kacang kedelai instan ini bisa menjadi minuman dan juga kue. Hmm, enak. Penasaran kan? Nonton sebentar lagi ya.